Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Karena sebagian besar lulusan MTS pada waktu itu Masih banyak yang belum melanjutkan ke sekolah SLTA Baik ke MA atau SMA atau SMK Sehingga atas usulan dari mayoritas wali murid Ini mengusulkan bagaimana kalau di sini dibuka Madrasah Aliyah Karena kami-kami wali murid ini terus terang Ini kebanyakan dari keluarga tidak mampu Sehingga untuk sekolah di Temanggung ini belum keluar Sehingga kami respon tahun 2003 Mulai dirintis berdirinya Adrasah Aliyah Meskipun pada waktu itu yang mendaftar baru dari lulusan MTS Artinya siswanya masih sangat sedikit Tapi tetap berjalan Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan Ini semua berkat dukungan dari masyarakat dan juga dari wali murid Di abad sekarang Di mana terbukanya akses dari manapun Berupakan akselerasi yang tak terbantahkan Setiap orang tua dibuat merasa cemas dan khawatir Terhadap dinamika perkembangan yang melaju pesat Apalagi ketika si anak sudah menjelang usia remaja Pengaruh lingkungan menjadi sangat dominan Yang bisa merubah sikap perilaku seseorang Karenanya Jujungan kita Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan Bahwa pada dasarnya Anak dilahirkan dalam keadaan Islam Dan kemudian bisa berubah menjadi Nasrani atau Yahudi Oleh karena sebab orang tua dan lingkungan sekitarnya Sebagai orang tua Kita harus pandai dan cerdas dalam memilih sekolah untuk anaknya Disarankan agar menyekolahkan anaknya ke sekolah Yang memiliki nilai dalam mata pelajarannya Terutama nilai lebih ini Berupakan pelajaran agama Islam yang diwajibkan Jika ilmu dasarnya sangat kuat Terutama ilmu agama Maka bisa diyakinkan ketika besar nanti Tidak akan terlalu dipusingkan dengan pemahaman ilmu Lebih-lebih dalam penalaran melestarikan Dan mengembangkan ajaran Ahlu Sunnah Waljamaah Madrasah Alia Miftahul Huda Atau M.A.M.I.D.A. Merupakan pilihan yang sangat tepat Mengingat di bawah naungan lembaga Ma'arif N.O Letak lokasinya M.A.M.I.D.A Menjadi satu komplek dengan pondok pesantren Miftahul Huda Yang ada di Desa Mondorekno Kejamatan Buru, Kabupaten Temanggu Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut Maka hanya sekolah yang berciri khas agama Islam Seperti M.A.M.I.D.A Yang dapat menyajikan dengan lengkap Pengetahuan umum dan pengetahuan agama Sedangkan Madrasah adalah sekolah umum Di mana penyelenggaraannya Di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Peranan Madrasah sangat dirasakan banyak manfaatnya Dalam membantu mendidik serta mengembangkan Anak-anak kita selaku anak-anak bangsa Selain pengetahuan umum yang diajarkan di Madrasah Pengetahuan agama juga sangat diprioritaskan Buktinya di Madrasah Al-Yamida Monret Nombulu Untuk pelajaran agama Terdiri dari lima mata pelajaran Seperti Yang pertama Belajaran Al-Quran dan Hadis Mempelajari ilmu Al-Quran dan Hadis Yang terdiri dari belajar cara membaca Dan menulis Juga di dalamnya termasuk Hafalan ayat-ayat Al-Quran Hafalan hadis dan sebagainya Yang kedua Belajaran Akidah Akhlaq Pelajaran ini mempelajari tentang ilmu akidah dan akhlaq sehari-hari Seperti Bagaimana cara menghormati kedua orang tua Belajar kalimat-kalimat toyibah yang benar Hafalan-hafalan Asma'ul Husna Yasin dan seterusnya Yang ketiga Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Pelajaran SKI Khusus mempelajari kisah-kisah perkembangan agama Islam zaman dahulu Untuk diambil hikmahnya Sebagai contoh yang bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari Yang keempat Belajaran Fikih Ilmu Fikih khusus mempelajari tentang cara-cara ilmu akhlaq Seperti bagaimana cara sholat yang benar menurut aturan Dan cara-cara memberikan zakat Cara melaksanakan tayamum dan sebagainya Dan yang kelima Pelajaran Bahasa Arab Ini adalah pelajaran agama terakhir Di sekolah yang berciri-ciri khas agama Islam Siswa dituntut untuk mempelajari Bahasa Arab Dengan benar Mulai dari cara menulis huruf Arab Membaca huruf Arab Kosa kata Bahasa Arab Serta belajar Dan cara membuat kalimat-kalimat Arab Jika di sekolah umum Semua pelajaran agama di atas Disatukan menjadi satu materi Atau pembelajaran yang disebut Agama Islam Dengan begitu Tentunya pembahasannya juga tidak akan serinci dan sedetil Seperti pendidikan yang dilaksanakan di Madrasah Alia Miftahul Huda Mondernambulu Jadi jelas Lebih menguntungkan sekolah Madrasah Daripada di sekolahan umum Kegiatan yang merupakan ekstra Juga disetting berbeda Seperti pelajaran olah jasmani Seperti jenis olahraga Entah itu berupa tenis meja Volleyball Sepah bola Pencah silat dan lain-lainnya Setidaknya dipegang teguh Etika cara berpakaian Dan memadukan gerakannya Yang demikian menjadi tradisi yang sangat penting Terlebih menghadapi era globalisasi Mengabaikan hal-hal yang sepilih Dengan alasan Demi keluasaan gerak Serta hal-hal lain Yang disangkut buatkan dengan kesehatan Tentu saja tidak bisa kita terima Begitu saja Apalagi Masa remaja Yang identik dengan pencarian jadi diri Dan masa pancarobal Dari anak Menanjak ke Dewasa Sikap moralitas Harus lebih dikedepankan Dalam menghadapi era Yang disebut dengan Era globalisasi Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia Akibat kemajuan-kemajuan Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Terutama di bidang telekomunikasi Dan transportasi Globalisasi mengakibatkan Orang tidak lagi memandang dirinya Sebagai hanya satu warga negara Melainkan juga sebagai warga masyarakat dunia Globalisasi di bidang ekonomi Telah menimbulkan diperlakukannya Perdagangan bebas antarbangsa Globalisasi ini Membawa dampak positif dan negatif Bagi kepentingan bangsa dan negara kita Dampak positif Misalnya kita semakin mudah memperoleh informasi Dari luar Yang bisa untuk membantu Kita menemukan alternatif-alternatif baru Dalam usaha memetakan masalah yang sering kita hadapi Misalnya melalui internet Kini kita dapat mencari informasi dari seluruh dunia Tanpa harus mengeluarkan banyak biaya Dan tanpa harus kita ke lokasi sumber berita tersebut Menghindari globalisasi sebagai proses alami Ataupun menghilangkan sama sekali Dampak globalisasi adalah sesuatu hal Yang tidak mungkin Mau tidak mau Suka atau tidak suka Siap atau tidak siap Kita harus menghadapi globalisasi Dan menerima segala dampaknya Negatif maupun positif Pendidikan merupakan usaha sadar Suatu bangsa untuk membentuk generasi-generasi mudanya Agar menjadi manusia yang muasai IPTEC Dan mempunyai IMTAC Maka tantangan yang dihadapi oleh globalisasi Kepada pendidikan nasional Ialah Mampukah pendidikan nasional Menghasilkan manusia-manusia Indonesia Yang berkualitas Sehingga mampu Memenangkan persaingan antarbangsa Atau setidaknya survive Dalam era globalisasi itu Dalam kaitannya dengan era globalisasi Madrasah Aliyah Mida harus menyiapkan anak didinya Untuk siap bersaing di bidang apa saja Yang mereka masuki Ini dimaksudkan Agar lulusan madrasah Aliyah Tidak akan terpinggirkan Oleh lulusan sekolah umum Dalam memperbutkan tempat dan peran Dalam gerakan pembangunan Di era globalisasi Madrasah memiliki tantangan Untuk menghasilkan lulusan yang profesional Berkarakter Beradab Serta berintegritas Sebagai cermin Dari Islam yang ramah Sesuai dengan prinsip Rohmata lil alamin Hal ini dikatakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Dikatakan Sejarah telah mencatat Madrasah sebagai institusi pendidikan Yang tumbuh dan berkembang Jauh sebelum Indonesia Merdeka Ternyata hadir sebagai benteng efektif Dari virus-virus gerakan Radikalisme Komitmen, dedikasi, dan perjuangannya Untuk memujudkan Indonesia Merdeka Tidak terbantahkan Lebih jauh Menteri Agama mengatakan Madrasah lahir Dari ribuan pejuang Profesional Dan para ahli Di berbagai bidang kehidupan Yang kontribusi nyatanya itu Telah banyak dirasakan oleh masyarakat Hingga sekarang Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Menjadikan posisi Madrasah Semakin jelas Sekaligus Membuka lebar ruang gerak Madrasah Untuk berkompetisi secara sehat Dengan sekolah umum Serta responsif Terhadap berbagai perubahan Dan tantangan jaman Madrasah Katanya lagi Telah mengalami transformasi Dalam konteks Pengaruh seutamaan Dalam sistem pendidikan nasional Madrasah Tidak lagi dianggap Sebagai penengkap Sistem pendidikan nasional Melainkan sebagai Bagian integral Dari Sistiknas Tentu saja Imbuhnya Harus menjadi perhatian Semua pihak Untuk memberdayakan Madrasah Yang tercermin pada Desain Dan model kurikulum Sistem kelembagaan Serta Jiwa Dan karakter Para guru Termasuk Profil lulusan Madrasah Serta Penciptaan Kultur Madrasah Yang mendorong Layarnya manusia-manusia Yang tidak hanya Unggul agamanya Atau mutaki Tapi juga Unggul Di bidang Sains Dan teknologi Mutu Madrasah Menak menegaskan Menjadi tanggung jawab Kolektif Antara Pemerintah pusat Pemerintah daerah Serta Masyarakat Sesuai Madrasah Tidak boleh Minder Dengan Sesuai sekolah Umum Termasuk Dalam Kualitas Sains Dan Teknologi Prestasi Dan Kemajuan Madrasah Tidak hanya Diukur Hasil Ujian Nasional Akan Tetapi Dilihat Juga Dari Sejauh Mana Nilai-nilai Sepertifitas Kejujuran Dan Kompetisi Menjadi Budaya Yang Terinternalisasi Pada Seluruh Warga Madrasah Pangkas Lokman Saifudi Mengingat Pembelajaran Agama itu Sangat penting Untuk Perkembangan Moral Dan Religiositas Bangsa Apalagi Di era Globalisasi Dengan Maranya Budaya Asing Baik Yang Positif Menegatif Maka Diperlukan Pondasi Yang Kokoh Untuk Memperkuat Keimanan Seseorang Itulah Yang Menjadi Stressing Pembelajaran Di Miftahul Huda Atau Mida Bulu Temanggung Kualitas Pendidikan Tidak Senantiasa Diukur Dari Mutu Keluaran Pendidikan Secara Utuh Atau Education Outcomes Akan Tetapi Dikaitkan Dengan Konteks Dimana Mutu Itu Ditempelkan Dari Seberapa Besar Persyaratan Tambahan Yang Diperlukan Untuk Itu Misalnya Seorang Lurusan Madrasa Aliyah Untuk Mendidiki Dunia Kerja Tidak Perlu Mendapatkan Pelatihan Tambahan Sebelum Memberikan Layanan Di Tempat Kerjanya Berarti Ia Adalah Lurusan Yang Lebih Permutu Di M. Amida Para Siswa Juga Dilatih Keterampilan Keterampilan Fisik Yang Lebih Akrab Dengan Kegiatan NO Dalam Melestarikan Gerakan Gerakan Sirat Warisan Para Ulama Tempe Dulu Saat Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Disamping Itu Sangat Diperlukannya Termilikinya Usaha Mandiri Di Kemudian Hari Sehingga Setiap Saat Juga Dilatih Khusus Para Murid Putri Dengan Rutin Berlatih Masalah Tata Boga Yang Dipandu Guru Profesional Disamping Itu Pendalaman Materi Bahasa Arab Dan Inggris Juga Menjadi Sangat Penting Guna Menjawab Seluruh Tantangan Globalisasi Arah Perkembangan Pendidikan Di Madrasah Bertujuan Untuk Dapat Mengantarkan Peserta Didik Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertakwa Berakhlak Mulia Berkepribadian Menguasai Ilmu Pengodohan Dan Teknologi Serta Mampu Mengaktualisasikan Diri Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Bantajila Lembaga kita? Bidik 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 Siapa kita? Siapa kita? NKRI Siapa kita? NKRI Bantajila Lembaga kita? Bidik 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 Bidik